Ryan! Ryan! Hai semuanya, selamat datang kembali di Play Cinema Channel Apa kabar ya? Kalian para kaum berbahan, bagian didoakan wifi tetangga aman dan hubungan kalian sama dia baik-baik saja Today Mbak Yanni akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Against the World 2 Survive the Serengeti rilisan tahun 2016 Berupakan sequel dari film Against the World 2013 Bercerita tentang perjuangan dua anak kecil bersama anjing milik bos ayahnya yang terjebak di hutan Sabana Dan berkali-kali diganggu oleh hewan di sana Seseru apa kisahnya? Yowes, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya Let's go! Di bawah teriknya matahari terlihat sekor anjing bernama Seinok sedang di dalam kandang dan akan dinaikkan ke dalam pesawat yang Krager kemudikan Seinok adalah anjing milik Robert yang akan dikirim ke pertambangan atau tempat kerja tuanya yang baru By the way, yang udah nonton season 1 pasti udah tau lah ya Robert itu siapa Oke lanjut, tak lama datang dua anak bernama Rian dan Emma yang akan menaiki pesawat itu juga Karena mereka ingin menghabiskan weekendnya bersama Kroff atau si ayah di tempat pertambangan Setelah berkenalan dengan pak pilot, dua bersaudara itu pun masuk ke pesawat dan merasa impresif karena ada anjing di dalam pesawat Namun Krager yang akan on the way didatangi Mandisa selaku staff penerbangan Dia memberitahu bahwa adanya suatu pemberontakan di sepanjang perbatasan wilayah Mandisa mengusulkan baiknya Krager menunda penerbangan ini Tapi menurut Krager dia bisa mengatasi masalah ini dengan cara menghindari wilayah perbatasan Dan tanpa basa-basi lagi perjalanan mereka pun dimulai Dua bocil itu pun menyaksikan pemandangan yang indah di perjalanannya Dari atas mereka bisa melihat sekumpulan gajah, jerapa, dan zebra Krager mengatakan bahwa anjing yang ada di dalam kandang itu adalah milik Robert atau atasan ayah Rian dan Emma Kemudian dalam penerbangannya, Krager mengambil jalur yang sedikit berbeda untuk menghindari cuaca buruk Namun sayang sekali, pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba ditembaki oleh para pemberontak Hingga akhirnya pesawat itu terjatuh dan Mandisa kehilangan kontak dari Krager Rian dan Emma yang tidak pingsan langsung membangunkan Krager serta mengeluarkannya dari pesawat Terlihat dua anak itu juga merasa kesusahan bernafas Dan karena si pesawat mengalami kebocoran bahan bakar Akhirnya dengan cepat Rian mengeluarkan semua barang dan langsung menyelamatkan Seinok Tak lama setelah Seinok dan Rian keluar, tiba-tiba pesawat itu pun meledak Wah bagi Seinok dia flashback kali ya Mengingat hari akan berganti malam dan mereka juga sedang berada di tengah hutan Sabana Krager dengan sisa tenaganya itu menyuruh Rian agar bergegas mengumpulkan ranting kayu dan membuat perapian Karena menurutnya itu adalah satu-satunya cara agar mereka terhindar dari serangan singa saat malam hari Selesai membuat perapian, dua bersaudara itu pun mulai meng-unboxing tas arjen dari pesawat Di sana mereka mendapati lumayan banyak makanan dan bisa dikonsumsi sampai beberapa hari ke depan Setelahnya mereka memberikan minum kepada Krager yang sedang terkapar lemah Mereka juga mencoba memberikan pertolongan pertama untuknya Di tempat penerbangan terlihat Jennifer, ibu dua anak itu pun datang atas panggilan Mandisa dengan tergesa-gesa Ketika menjelang malam juga datang Kolonel Ibori selaku kepala tim penyelamat Tak lama kedatangan Kolonel Ibori disusul dengan Kroff atau suami Jennifer Sepasang suami istri itu pun diajak Kolonel ke tempat kemanya yang jaraknya sekitar 3 mil dari sana Malam itu sebenarnya mereka tak menyetujui keputusan sang Kolonel yang baru akan melakukan pencarian besok pagi Namun karena ini sudah kesepakatan para timsar akhirnya kedua orang itu pun tak bisa membantahnya lagi Rian dan Emma terlihat sedang menemani Krager Sementara Sinok tetap setia menemani mereka Dan tiba-tiba muncul suara aneh yang membuat mereka netting Kemudian setelah didekati itu hanyalah seekor kura-kura Keesokan harinya tim penyelamat mulai melakukan pencarian dengan helikopter Sementara di tende terlihat orang tua Emma dan Rian sangat merasa sedih karena anaknya belum ditemukan Di waktu yang sama Rian dan Emma yang mendapati kondisi Krager semakin memburuk panik Dan memikirkan bagaimana caranya untuk menolong dia Akhirnya Rian dan Emma pergi mencari pertambangan ayahnya untuk meminta pertolongan bersama Sinok Sebelum pergi mereka meninggalkan beberapa makanan untuk Krager Saat di perjalanan mereka bertemu seekor gajah yang terjebak di antara ranting-ranting pohon Setelah ditolong karena gajah itu jinak kepada mereka Akhirnya dua anak itu pun menamainya Rumba Setelah itu mereka yang meyakini bahwa tempat pertambangan itu dekat Mulai melanjutkan perjalanannya kembali Dan Rumba juga mengikuti mereka loh Tak lama mereka bertemu dengan para kuda nil yang sedang mandi Setelah asyik bermain dengan Rumba kini mereka pun berjalan kembali Beberapa jam kemudian karena hari akan mulai gelap Akhirnya mereka memutuskan untuk menyiapkan tempat kem Di sana Emma mencoba menyalakan api dengan cara pemantulan sinar matahari Dan lihat berhasil dong lor Mereka lalu berusaha membuka makanan kaleng yang ada di tas arjen Sampai malam dua anak itu berusaha semaksimal mungkin untuk terus menjaga api mereka agar tetap menyala Dan seketika Emma sedih karena teringat kenangan bersama ayah dan ibunya saat mereka sedang camping Tak lama terdengar suara dan tiba-tiba muncul Heina yang mendekati mereka Dua anak itu pun sebisa mungkin melawan si Heina dengan membakar beberapa semak untuk berlindung Dan akhirnya dengan cara itu pun mereka berhasil Tapi walaupun berhasil Emma menangis karena berfikiran dia tak akan bisa lama bertahan di sini Namun ketakutan itu segera ditanggis Rian yang selalu menyemangatinya Paginya Rian yang masih tidur dibangunkan oleh seekor burung unta yang mematuk kepalanya Dia yang terbangun langsung menemui Emma dan menyarankan dia agar mereka selalu bersama Nah di tempat yang sekarang sudah lumayan jauh dari dua bocil itu Terlihat Krager sedang diangkat oleh dua orang penduduk asli wilayah sana yang sedang berburu Kini Rian dan Emma kembali melanjutkan perjalanannya Dan tak terasa saat sudah mulai sore Mereka yang dipastikan lelah seperti Hayati dibuat panik karena datangnya sekumpulan zebra yang lari sangat cepat Dua anak itu pun langsung lari terbirit-birit untuk menghindari pijakan dari kumpulan zebra itu Di tempat yang berbeda dapat kita lihat juga para tim SAR masih tetap terus melakukan upaya pencarian Tak lama kolonel memberitahu kepada kedua orang Tuarian dan Emma Bahwa sekarang pesawat dan Krager telah berhasil ditemukan oleh penduduk asli wilayah sana Krager kini dalam kondisi yang lemah akibat mengalami dehidrasi para dan demam Namun sayangnya Rian dan Emma tak ada di sana Akhirnya ya pencarian itu pun belum dikatakan selesai Nah Jennifer yang gemes karena anaknya tak kunjung ditemukan pun mengajak suaminya untuk melakukan sesuatu Balik lagi ke tengah hutan sabana terlihat kini Emma sedang menangis karena mereka kehilangan Shenok saat tadi lari ke panikan Emma pikir Shenok telah mati karena terinjak-injak oleh sekumpulan zebra tadi Rian yang sebenarnya sedih juga mengajak Emma untuk melanjutkan perjalanan dengan menaiki atas bukit Dan saat sampai di tempat Rian mengeluapkan rasa kesalnya karena merasa buntu dengan perjalanan ini Di tempat yang tak jauh Shenok yang sedang mencari Rian dan Emma tiba-tiba diikuti oleh seekor macan tutul Semakin lama macan tutul itu pun semakin mendekat Dan Shenok yang menyadari sedang diintai oleh macan tutul langsung berlari sekencang mungkin Jancuk deg-degan aku Sementara Rian dan Emma dia yang kembali melanjutkan perjalanannya pun mulai merasa lelah Dan akhirnya memilih untuk beristirahat sampai malam Sebelum tidur mereka bermain-main terlebih dahulu dengan memanjat pohon Dan karena merasa nyaman di pohon itu akhirnya mereka memilih untuk tidur di sana Keesokan harinya mereka dibangunkan oleh seekor jerapa Dan karena dua anak itu memberi si jerapa makanan Akhirnya hewan yang memiliki nama ilmiah girafa itu pun menjadi cina kepada mereka Di hari ketiga ini mereka mulai merasa kehausan karena tak kunjung menemukan sumber air Namun mereka tak putus asa untuk melanjutkan perjalanannya Terlihat Shenok juga mulai kehausan dan sekarang dia tengah menjilati bekas tanah gumbangan air Sekarang dua anak itu pun mulai pucat karena kelelahan Pandangannya pun semakin kabur Dan tak lama kemudian mereka pun pingsan Namun tak lama tiba-tiba hujan mengguyur sabana Akhirnya dua anak yang kehausan itu pun bisa minum dan mengisi botolnya Saat terang Emma bercerita kepada Rian bahwa tadi sebelum pingsan Dia merasa ibu mereka datang menghampirinya Di tempat lain terlihat penduduk asli wilayah sana telah berhasil menemukan bekas bakaran api yang Rian buat Nah sementara dua anak itu tak sengaja bertemu seekor gajah yang sedang marah-marah Emma dan Rian pun langsung berlari Namun mereka tetap dikejar oleh si gajah Untung saja mereka berhasil bersembunyi di semak-semak Kini dua anak yang berjalan kembali berhasil menemukan sebuah sungai Dan karena kehausan ya tanpa basah-basi lagi Di waktu yang sama Croft dan Jennifer mendatangi Kolonel Ibori dan mengatakan Bahwa mereka kini tak bisa terus tinggal diam menunggu hasil dari para timsar Mereka ingin terlibat dalam pencarian Namun Kolonel Ibori tak mengaksesnya dan dia memberi informasi kepada mereka Bahwa para pemburu di desa sana sedang ikut serta membantu pencarian ini Di tempat lain terlihat Senok yang sedang capek dan kehausan Didatangi seekor kobra Dan untung saja Senok bisa membunuh ular mematikan tersebut Balik lagi ke Rian dan Emma Kini mereka yang akan menyebrangi sungai sempat ragu ketika akan melangkah ke sebuah jembatan kayu yang tua Emma kemudian mencoba untuk mulai menyebrang sementara Rian menyemangatinya Dan Emma pun berhasil Rian menyusulnya namun saat di pertengahan jembatan Kayu tua yang dipijaki Rian keropos dan dia terpeleset Kini dia berkelantungan Sementara Emma yang tak memungkinkan menarik Rian pun terus menyemangati saudaranya agar dia bisa mengangkat badannya Kemudian muncul buaya yang mendekati kaki Rian Emma sudah pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa lagi Dan saat buaya itu akan melompat meraih Rian Senok tiba-tiba datang dan menolong Rian Berikut Senok akhirnya anak itu pun selamat Malamnya saat Emma baru saja mengatakan tadi siang adalah kelima puluh kalinya mereka diserang oleh hewan-hewan sini Tiba-tiba muncul seekor singa yang mengagetkan mereka Dua anak itu pun langsung menggunakan obornya sebagai senjata Beberapa saat kemudian mereka pun berhasil mengusir si singa Namun karena untuk berjaga-jaga agar singa itu tak datang lagi Akhirnya mereka membuat beberapa perapian Firasat mereka bertelur Singa itu datang kembali dan menyerang mereka Rian yang emosi pun mengeluarkan seluruh tenaganya untuk mengusir sisinya Kini Rian mulai misu-misu gak jelas Nah dan paginya penduduk asli sana yang berhasil menemukan jejak sepatu Rian gercep lapor ke tim sar Kabar baik itu pun kini telah sampai di telinga orang tua Rian dan Emma Terlihat mereka pun sangat bahagia mendapati kabar bahwa anaknya berhasil selamat Kini Rian dan Emma melihat seekor impala yang sedang diterkam oleh para macan tutul Di tempat yang tak jauh juga dapat kita lihat si singa semalam sedang jalan-jalan Kayaknya dia bukan kaum rebahan ya lor Terlihat Jennifer dan Crowe sedang mencari anaknya menggunakan mobil dan bantuan lensa teropongnya Sementara mereka yang sedang dicari tengah mengumpulkan kayu untuk dibakar Dan Shainok tetap setia menemani dua anak itu Singkat waktu malam pun tiba Dan di penghujung hari tersebut dua anak itu pun kembali diusik oleh si singa Paginya saat mereka melanjutkan perjalanan kembali Singa yang semalam juga ternyata mengikuti mereka dengan muka yang siap menyantap Dan saat sudah lumayan dekat Rian dan Emma yang menyadarinya pun langsung lari terbirit-birit bersama Shainok Mereka kemudian terguling dan Tapi hokinya dua anak yang sedang haus itu menemukan sebuah danau Nah saat mereka sedang meminum air danau Sekor buahnya tiba-tiba mendekati mereka Lari dong dua buah cili itu Dan ketika mereka kesusahan untuk naik ke tanah yang lebih tinggi Rumba tiba-tiba datang menolong Tak lama setelah rumba pergi mereka yang berjalan kembali mendengar suara mobil Dan ternyata itu adalah kedua orang tua mereka Kini keluarga Kroff pun sangat bahagia Karena akhirnya mereka bisa berkumpul lengkap kembali Di air scene terlihat sambil mereka berjalan ke mobil Rian dan Emma sedikit bercerita beberapa hal yang pernah dialaminya selama di hutan Seperti Rian yang kepalanya dipatuk burung unta Mereka yang diselamatkan rumba dan lain-lain Film pun selesai Alhamdulillah ya Allah Lur-lur by the way film ini juga ada sequel 3-nya loh Siapa nih yang setuju kalau Mbak Yanni recap season 3-nya juga? Tulis di kolom komentar ya Yowes sekian dulu dari Mbak Yanni Bye and see you Sub indo by broth3rmax